Dalam kehidupan dunia kita ini, itu kecuali agama Allah. Karena mulia hinanya manusia, mulianya manusia, tergantung sejauh mana dia beramal dengan agama. Sejauh mana Islam dia pegang. Sejauh mana Islam dia agungkan dalam hatinya. Sejauh mana perintah Allah, sunnahnya Rasulullah, syariatnya Allah, dia pegang, dia ikuti dalam kehidupannya. Sejauh itulah kemuliaan manusia di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala. Terus yang lainnya. Dan kita katakan sekarang Adam, masalah yang terjadi dari Islam, itu hanya sains. Karena Adam berisik Allah, subhanahu wa ta'ala. Adin. Adin mengasihah. Nama Nabiya, subhanahu wa ta'ala. Adam juga mengasihah. Hadirin terakhir di Allah, subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbicara dengan, makanya pembicaraan yang sangat besar. Hari ini orang berbicara masalah tentang pangkat ataupun kursi jabatan diundang di berbagai negara. Berbagai pengguna datang, berapa habis tiket untuk perang, tidak masalah. Untuk menghadiri, menghadiri, menghadiri pembicaraan. Tidak masalah, masalah pangkat, pendudukan, kursi, presidenan, kerajaan dan sebagainya. Hadirin kohrisi, berbagai pangkat ayat, ikuan kusyumah. Mendengarkan taujihad, irshidat, pengarahan-pengarahan, kerjaan, dalam tugas kementeri atau kementerian. Sebagai pembicaraan, dibahas. Perencanaan, ikuan dengan perencanaan. Karakirin yang akan dicampai, dibahas. Berhari-hari, hati biasa. Tidak tau, waktu sholat istirahat atau tidak. Bahkan, mungkin makan, waktu istirahat. Karakirin yang tahu kalau waktu sholat. Mungkin sebagai istirahat, sebagai yang lanjut, ataupun dikumbah sedikit. Ataupun dikombah, ataupun dijama, dan sebagainya. Yang penting jalan, pertemuan, kongresi. Tidak kesanakan, sedikit jauh. Ada yang kadang, Kali samutan lagi, kan ucing. Kan ucing berat, kan samutan juga. Yang panggap yang pas. Yang penting tetap, jangan, harus kusuk, pembicaraan. Tidak ada yang boleh, apa namanya, memutus. Tidak ada yang dibahas berkara dunia. Bersambung, ya, hati biasa. Hadirin, hadirin, ya, benar-benar. Semua, penuh, 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 penuh. Itu juga, matis-matis yang lain. Yang dibahas, tentang perkara dunia. Meskipun, besar di pandangan manusia. Tapi, di sisi orang, suhata, orang, suhata, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan satu kelompok manusia. Tidak ada yang berkata, Allah. Tidaklah satu kelompok-kutuhu, mahumahnya Allah. Ya, terluna kida, Allah. Baca Quran, suhakiya. Ada yang berbikir. Dan mereka saling mengajarkan. Illa mazalat arimu sakiya. Kisan ada sakiya. Ada ketenangan sakiya. Walau syiat humur wahmah. Diliputi rahmat oleh Allah SWT. Wahafat humun malayah. Dan malaikat berbondong-bondong. Duduk, hadir bersama mereka. Kita, beranihan. Ditutup oleh Allah SWT. Ini malaikat sekarang hadir. Bersap-sap sampai ke arus Allah SWT. Dan Allah SWT sebut nama-nama orang yang mulut dalam majlis tersebut. Majlis dikir. Majlis mengingat Allah. Majlis berbicara tentang keabungan Allah. Kebesaran Allah. Kehematan syariahnya Allah. Ni'man Allah. Allah sebut nama-nama mereka yang ada yang disebut di hadapan majlis yang berbicara. Dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Maka ini bukan majlis kecil. Kita jangan pandang jumlah. Jangan pandang majlis orang yang kumpulan dari buah. Yang dibicarakan tentang dunia yang kematan. Maka majlis kita sekarang ini. Dihadirin ribuan jutaan bersam-sam mereka. Rahmat Allah SWT mengikuti kita. Dan di akhir majlis ini nanti. Nabi SAW berbicara. Nanti ada sebuah orang mereka yang menyuruhkan. Malu maupun. Berdiri kalian semua. Dalam keadaan dosa-dosan kalian. Diampunkan oleh Allah SWT. Dihadirin ribuan jutaan bersam-sam. Dihadirin ribuan jutaan bersam-sam. Amin. 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 Begitu akumnya agama Allah SWT mengatalkan dari Islam. Kalau ada orang yang mencari saya Islam. Itu Allah SWT berbacau. Allah SWT berkata orang yang paling rugi di dunia. Barang siapa yang menghampil alam. Selain dari mereka Islam. Maka tidak diterima. Dan hentinya jadi akhirat sebagai orang-orang yang berbicara. Ini bukanlah ayam. Semoga bukanlah ini. Dan dia yang berbicara. Jadi orang-orang yang berbicara. Maka siapa orang yang berbicara. Di orang yang mengambil alam. Selain dari mereka. Artinya. Menjadikan kekurangan. Bukan daripada Rabbulah SWT. Maka hadirin. Amin. Amin. Tetapi. Dengan kasih sayang Allah. Dengan alam. Allah. Diberi rizki juara. Biar pahrain agama. Biar tidak menyembah Allah. Biar tidak taat kepada Allah. Biar mengasihkan kepada Allah. Ingkar kepada Allah. Kufurah kesenianan Allah. Tetap jawabaini anak-anak. Tetap jawabaini. Tetap jawabaini namas. Tetap jawabaini makan. Tetap jawabaini. Alhamdulillah bersalamu'alaikum. Tidak ada amanya Allah SWT Kalau kekayaan, pemiskinan itu ukuran orang kaya miskin di dunia Orang miskin di dunia, belum tentu dia miskin Tapi ukuran orang yang miskin Di akhirnya adalah orang yang tidak ada Allah malaki Ruhi Menghadiri Allah SWT Itu akunya Allah SWT Sehingga Allah memutus Seorang malaikat Pimpinannya para malaikat Jibril ala isa Untuk membawa kembali kepada siapa bagikan Nabi Muhammad SAW Manusia yang punya Manusia yang punya sempurna Sempurna lahir bagi Nabi Muhammad SAW Beliau lah yang membawa agama Menyampaikan Risalah Allah SWT Mengajarkan Ayat-Ayat Allah SWT Penyempurna daripada agama Nabi Muhammad SAW Sebelum Nabi Muhammad SAW Syariah Disempurnakan dengan syariah Nabi Muhammad SAW Milla ca'abikum ibarahi Daripada risalah Ataupun agama Disempurnakan dengan syariah Agama yang Nabi Muhammad SAW Sampurna 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 Paling istimewa Paling istimewa Maka banyak keistimewa Rasulullah SAW Sehingga kita Menulis dalam kita Hasai Tentang Istimewa Rasulullah SAW Rambut Nabi Kuku Nabi Apalagi Pusku Tubuh Nabi Telapak Kaki Nabi Bahkan darah Nabi Bahkan kencingnya Nabi Sehingga ada seorang sahabat Minum kencingnya Nabi Kadang pernah sakit kurut Sampai Nabi Sampai sahabatnya Abdullah bin Zubayr Disuruh Nabi Buang 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 Kata heran Sahabat Anas Memiliki kencingnya Nabi seseorang Orang yang punya pikiran yang benar Ini ada terdapat termaktub dalam kita Ketika sahib, memang muslim bukan Sehingga ulang bersepakat Setiap yang keluar daripada Tungguhnya Raja Rasulullah Sedangkan kencing tawangnya Kencing lebahnya Bagaimana mengetikkan Nabi seseorang Kemuliaan Nabi seseorang Bahkan banyak Ulama-ulama sampai menulis Sepuluh jilid kitab itu khusus khasahis Daripada Nabi seseorang Khususian Nabi seseorang Kemuliaan Rasulullah seseorang Dulu di Amman Ada adjadinya Orang banyak Kan ada rambut Nabi seseorang Apabila sempat kesana Boleh jumpa, melihat Asli itu Rambut Nabi seseorang Jadi banyak utut orang mengaku Di kampung simpulat ada jambut Nabi 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 Jangan serang Seseorang 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 esas Bukti Mica Adjadinya улak untuk menyampaikan agama dan Nabi Kira Muhammad SAW bagaimana dalam belum menyampaikan agama belum untuk berkorban susah karena menderita Nabi Kira karena agama yang berkarya mulia Nabi kita yang mulia tapi ada yang lebih mulia agamanya Allah SWT kenapa? karena aku sendiri yang nanti dikorbankan agama Allah aku susah berumuran darah lembari batu yatim aku yang penyidikan di bedah darah di bedah darah Nabi SAW dadah nanti di bedah oleh mereka perintah Allah SWT ini kan agamanya Allah menyampaikan Nabi SAW kesusahan dalam berdafah diusir dikumpahi yang waktu diberisikan dari anak beliau saya dengan zain atau dewa banyak nanti dikorbankan Nabi kita dalam perkara perkara karena agama Allah SWT ini adalah agama perkara yang paling berukur maka dia meramati Allah SWT maka dengan agama tersebut Nabi SAW mengajakkan kepada para sahabat maka sahabat Nabi SAW generasi murid langsung diajarkan 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 tentang agama tentang Islam terutama berukum Imaniyah kemudian berukum Imaniyah kemudian berkara mengamalah mengasyar akhalat semua sahabat diajarkan Islam sempurna dalam kehidupan para sahabat diajarkan digembeli langsung oleh Nabi SAW sehingga para sahabat mereka mengalumkan agama di luar biasa tingginya keabungan mereka yang menganggap dari sembarangan mau membaca kurangannya sahabat itu menangis sudah belum membaca anak membaca menangis sudah ada seorang sahabat yang membaca membuka membuka belum membaca dan membuka dan tahan kisah di kisah agungnya Allah SWT karena pandangan mereka ini ini adalah kalangan Allah dia katakan ada ini adalah ucapan Allah ucapan Allah ucapan Allah pingsan dan tahan ada sahabat yang mulai menguang-uang menggantar pas dibacakan orang beriman tersebut bergetar hati tersebut di hadapan mereka bergetar hati sahabat yang bergetar hati sahabatnya agak kayak peding-gerak rujat pas membaca bapak bapak pingsan bergerak yang bergetar hati yang bergetar hati yang bergerak bagaimana pandangan mereka ada apa-apa orang yang bergerak ini bahwa orang lainnya adalah orang halus luka murid tapi harus ketiga berat tapi perasaan mereka yang agak mau ketika mereka selalu keadaan mempunyai khusyurnya, berdirinya kadang kuat kadang kuat ada yang sampai kisau berkali-kali bangun, jatuh bangun, bangun, jatuh kacapul anginya juga dikirin diri juga hadirin menjadi selamik ada seorang sahabat ketakutan mundur-mundur ketika mereka berbicara tentang masalah akhir yang berderap, mereka mundur seolah-olah dihadapan terdampai berbicara seolah-olah seundam, paka sahabat maju-maju ke depan-depan seolah disana, terdampai dihadapan Allah menjahadah Allah takfakan dihadapan pada mereka tapi ketika mereka menipupai masalah hukum, masalah alam-hal, masalah agama Allah mereka takut Saya tidak mati Ada yang menjawab Kita pilih masalah hukum Allah Berikan sahabat ke luar Dimungu sahabatnya Aku ditanggung di akhir Ditanggung aku Sedangkan sahabat yang lain masih ada Abdullah bin Masmur masih ada Zaid bin Zabir masih ada Zaid bin Abu Bakar masih ada Ini ulama-ulama Yusuf Kholi-kholi Para ahli kekehnya Kenapa aku yang ditanggungi Padahal punya pun Sudah bersumpah dalam hati Maka silahkan Jangan tanya orang apa Ini kalau ditanggungi masalah Halau-halau Ini lah sahabat nabi Kenapa? Karena mereka memahami Fahamnya halau Fahamnya haram Berbicara masalah halau Berbicara tentang kelihatan Allah Berbicara masalah halau Berbicara tentang kemukaan Allah Maka kalau sudah berbicara Membawa nama Allah Hati-hati Berbicara Maka ini yang ditakutkan di sahabat Ini yang mereka akan menjauh Tukunan tergelintir Tukunan salah Padahal mereka sahabat nabi Sejaman nabi Tukunan tergelintir Kalau menjauh ibadah bahasa kita salah Banyak jauh jukernya Takmi langsung mau nabi Atau nabi atas nabi Tapi mereka jawab langsung Inilah adatnya bangsa Kemudian zaman Setelah sahabat Para tabi-tabi Pengikutnya sahabat Orang-orang yang tidak bisa bersahabat Tapi ada berjumpa dengan nabi Tapi tidak Kalau sahabatnya orang yang melihat Berjumpa dengan nabi Kalau mereka tidak disyaratkan Meskipun dia buka Tapi dia berjumpa Hidup dengan nabi seseorang Bersumpah dengan nabi Bertemu dengan nabi Meskipun mereka melihat Meskipun itu Maka dia adalah sahabat Tapi kalau tabi-tabini Ini orang yang berjumpa dengan nabi Tapi tidak berjumpa dengan nabi Maka kehidupan tabi-tabini Mengikut tabi-tabini Mengikut para tabi-tabini Itu pada jauh beda Pertama sahabat Dalam hati-hatian mereka Dalam berbicara masalah agama Berbicara masalah hal-hal khususnya Maka ini penting segala gitu Masalah ini sebenarnya panjang Membahasannya masalah hal-hal Yang hari ini kita begitu mudah Yang mendapatkan hukum Begitu mudah Yang mendapatkan tatua Padahal kita tahu Sumbernya jadi mana? Yang memberikan jawabannya Tertahui masalah dadanya Dimana? Iskrim pada dadanya dimana? Kapasitas kirimuannya Sampai dimana? Kok tahu kau ini Bisa mempatuakan lebar Ini haram Ini haram Ini sunnah Ini air sebagainya Banyak sekarang Maka kalau kita ingin hati-hati Kalau kita ingin selesai Maka kita hati-hati Masalah berbicara hukum Kita betul-betul mencari Ataupun mengambil hukum Sesuai dengan pertimbangan dan diri Dan merujuk ke orang-orang 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 yang sudah khusyid Yang diakui oleh Orang-orang kita Yang diakui oleh Orang-orang Pendahulu kita Yang mereka memahami Dengan usul agar Usul fitik Usul halifah sebagainya Karena sembarangan mereka Begitulah para sahabat pada dadanya Mereka tidak sembarangan Sampailah kepada korban ruwati Dibada zaman yang lama Ibu Madhah Imam Madhah Imam Syafi'i Imam Malik Muhammad 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 Ini mereka juga Ulang-ulang Yang sudah diakui Ilmu mereka Kapasitas ilmu mereka Dan mereka pun hati-hati Dalam memberikan waktu Mereka masih berbicara Masalah Hal-hal Hidupan mereka Beruntung Kepada Kulakur Rashi'i Kepada Tabi'i Kepada Nabi Yusra'ullah S.A.M Makadir terhadap Allah S.W.T Bahkan waktu itu Di zaman yang di Syafi'i Ini banyak Orang-orang Perhimpunan Yang terkenal Seperti Imam Allah Orang-orang Orang-orang Imam Taha'i Imam Soyuki'i Imam Mahalib Imam Nawalib Imam Nawalib Ini ulama-ulama yang Fakar-fakar Al-Quran Fakar-fakar hadith Ribuan hadith Bergilit-gilit Karena mereka Tapi mereka pun Masih merucuk Pada Imam Madhah Kepada imam Pada ulama Yang di saat itu Siapa yang diakui Ilmuwannya dalam Masalah kutir Mereka tidak berani Berikan kuasa maunya sendiri Tetap Berujuk kepada ulama Malam yang adik Bukan mereka Orang-orang yang Biasa-biasa sendiri Mereka 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 Kadang pembaca kitab pun Masih tidak ada benar lagi Nahu-sarafnya Mereka tahu Bukan mereka Berikan untuk Mereka Inilah kata Mereka Alhamdulillah Sedikit Pada hafalan Hadith Alhamdulillah Sebagainya Ini sudah hafalan yang Berikan Gengsi mengatakan Aku matah Gengsi Padahal Imam Imam Malik Bahaya Guru Bukan Gurunya Beliau Gitanya kurang lebih Sekitar Empat Masa E Gitanya Ada murid-muridnya Dan orang yang lain Bertanya kepada beliau Yang beliau Berapa? Lapan Masa E Sisanya Bumpang 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 Siapa Bumpang Guru Bumpang Sampai Bumpang Masih Masih Maka Detuk Yenah Zaman Dan Zaman Sampai Zaman Terkumpul di orang-orang Jumlah Zaman kejadian Fakwa di mana-mana Di sepanggung-sepanggung Di radu-radu Di bajaran-bajaran Di TV-TV dan sosial bagian sebagai Pen anak apa Yang membuka dua kelompok Anda Sebenarnya Kita tahu sumbernya dari mana Siapa yang menuliskan Ulamannya siapa Madaknya apa Maka di zaman ini Maka paling kita ingin selamat Dalam penjalanan agama Allah Jangan kita sembarang Menampil hukum Ataupun kita jangan sembarang Menghukumkan Semuanya ada garisannya Agama Allah Sudah sempurna Tapi ada hukum-hukum Kalau kita berbicara masalah kuruk Masalah syariah Masalah abang Al-Fadillah Mengajak orang Atau kepada Al-Fadillah Itu sudah amalan Para sahabat Amalan orang Tertahulu Para ulama Dan itu pun juga Tak menjawab kita Mengajak kebaikan Mengajak meski Kita sudah tahu Pahalanya Kita sampaikan Tapi kalau kita ditanya masalah Halal-halal Maka kita perlu Menjawab Dengan ujungan Kita kembalikan kepada akhli Kita arahkan kepada ulama Atau kita yang bertanya Kepada orang Yang sudah diakui ilmuannya Kapasitas ilmuannya Betul Betul-betul Al-Sunnah Wali Jamah Itu kalau sudah berbicara Masalah halal Haram Sahabat Nabi pun Mengajak manusia Kepada Allah Mengajak manusia Kepada Allah Menghidupkan masjid Ini masalah yang sudah jelas Tapi kalau masalah Masalah hukum Allah Maka yang perlu Maka tidak semua kita Harus menyampaikan Yang seperti syariah Allah Masalah Halal-halal khusus Sehingga yang patu-patu Di jalan Apa-apa Maka perlu kita Sari Kita tanyakan Hujur jangka Ada pengamalan Sampai Apalagi masalah Halal-halal Ini hukumnya halal Ini hukumnya halal Kita takun Kita tanya Hukumnya halal Maka hadirin Kita tidak Anak-anak kita Ini penting semua Alhamdulillah hari ini Kita paham Mengerti kita Semangat Kita Kita tahu Bagaimana kita Bagaimana kita Jujuk kita Bagaimana kita Bagaimana kita Baca pohonnya bagaimana Bacaan hadisnya Memahami hadis Nabi bagaimana Hukumnya hafal Hukumnya doa-doa yang Diajarkan Nabi Sosrat Hari ini Masya Allah Zaman kita Selaragi Dulu kita Menunggu Ini Masih di rumah Kedidak Di rumah Kedetangga Di rumah 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 Bahari Kita impang ibadah dengan Al-Quran Maka impang ini adalah benteng sebenarnya Kita benteng ibadah dengan Al-Quran Bentengi mereka dengan doa-doa Doa-doa yang diajarkan Tadi saja Kalau kita tidak mampu Mendiri anak kita langsung Nanti sampai mendekati balik Kita ajarkan Ibunya di rumah Itu mendekati balik Ataupun surah balik Di ukuran teman SD Kalau kita memosong pesantren Kirimkan pesantren Ini lebih aman Cari pesantren Yang mengajarkan cariannya Allah Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan hadir Yang disana menjaga alfab Lapat-lapat Al-Quran Yang menjaga mani Mana-mana Al-Quran Hadir supaya Ada diselenggalkan Dalam memaham Al-Quran Mempelajari kitab-kitab kuning Kenapa harus mempelajari kitab kuningnya Kenapa harus bersantren Belajarkan Al-Quran Terjemahannya Kenapa kita harus bersantren Al-Quran Ilmu mantik Bahaya Bahaya Allah Dan sebagainya Kenapa kita harus bersantren Karena Ucapan Nabi Yusra'u Sallam Hadis Nabi Itu ucapannya asli Bahasa Hadis Nabi itu Mali Bahasanya asli Orang Arab Baca hal yang bisa Tak faham Jadi Bahasanya Di tafsir Lagi Sama Nabi Al-Quran Kenapa Al-Quran Itu tafsirnya berapa Dibun Banyak Ini menandakan Susahnya Al-Quran Seperti dahulu Di zaman Nabi Al-Quran Turun Nabi bacakan Para sahabat Para sahabat faham Kenapa Karena bahasa Nabi dan bahasa Para sahabat Beda dari bahasa Tapi generasi Generasi Di generasi Bahasa Sudah berubah Bahasa Arab Kesel Beda Sunti Dengan Yaman Beda Yaman Dengan kumis Beda Kumis Dengan sulia Beda Mesir Apalagi Mesir Mesir Punya Bahasa Kampung Mesir Turun Al-Quran Perlu tafsir Tafsirnya ini Ditaksiri Namanya Hasya Dijelaskan Ini menandakan Kurangnya Sudah memahaman Agama Sedikit Sedikit Allah Cagut dalam Memahaman Daripada Agama Dengan Dimatikan Kepada Penama Sehingga Yang Menyampaikan Kesahuan Kebenaran Dari Berapa Takut Kurang Sehingga Ada Jangan Lain Memahaminya Ada Jangan Ajaran Aneh 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 Memahaminya Ini Siapa Yang Menuruskan Kalau Kada Orang Yang Kututu Mempelajari Daripada Makna Mana Menjaga Lafat Al-Quran Dan Makna Mana Supaya Kami Selamat Marjai Selamat Sampai Disitunya Ittifak Para ulama Wakab Haram Disitu Maksudnya Wakab Haram Disitu Adalah Wakab Berhenti Sama Sekali Tadi Tau Wakab Berhenti Niat 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 menyambung Jelaka orang yang sholat Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lupa Maksud lupa disini Hadir mengatakan tafsirnya adalah Lupa waktu yang melalaikan beberapa waktu sholat Tapi akhirnya Maksudnya Dia tidak tahu Semua yang melancur Maka siapa yang uruskan Orang-orang yang perlu belajar Ma'al ya Tuhan Bagaimana kita belajar Maka dengan orang-orang yang mengambil buunya daripada buunya Bukunya daripada buunya Bersambung sampai berat-atuh sesama Maka kelima sahur Kehidikan membaca hitam Maksudnya apa? Belajar bagaimana barisnya Bukulkah Domir ini kemana kembalinya Bacaan ini Maksudnya ini Kemana tujukan Orang ini Hadat atau tidak Ini hadis nabi Ini bahasanya Bahasanya tinggi sekali Bisa dipahami dengan belajar Nahmu sholat Banyak Manki balaukan sebagain 12 macam ilmu Baru orang bisa mengatakan Al-Turan Menafsirkan sendiri Wah ini Bebas Sehingga bahayanya Bisa sesat dan menyesatkan ujung-ujungnya Ini zaman sekarang Maka penting Kita arah Anak-anak ini Kemadrasa Bisa semua Oh oke Untuk belajar 8 Quran Belajari 8 Quran Belajari baca Belajari membaca Quran Yang pernah Dengan tajir yang sahib Dengan tifat Baru orang ahli tajir Oke Dengan bersalah Hafalkan Baru orang ahli Nah sekarang Ginjangnya terlihat Untuk belajar Memahami Al-Turan Tafsir Apa guna namus suaraf Karena ada hadir yang lain sesuai Apa dalam hadir sesuai Dimahami Maka orang yang memahami hati sesuai Dengan jemaahnya Yang kayaknya Ujung-ujungnya Tidak Ujung-ujungnya Tidak Tidak Salah Bisa-bisa menghapirkan orang Begitu gampangnya bahasa menghapirkan orang Karena semparanan Menghapu upat Tadi Nabi Islam tak kurang Nabi Mengusahakan hidaya kepada orang Seorang menghapirkan upat Nabi Kayak pendudukan di sisi Nabi Dan siapa gak tahu Nabi Nabi Berusaha berkeliling Bukah Madinah Sini berdakwa Mengajak manusia untuk hidayah Tidak oleh sahabat Menyampaikan kepada seorang Kafiran kafiran Bahasa kafiran Ini adalah dakwaan Kafir Haram Makanya bahasa-bahasanya Sesungguhnya menyakitkan hati Nabi Tadi Nabi Mengakumat Nabi Padahal Nabi Mengajarkan kesempatan orang Mengakumat Nabi Mengakuma Mengakumat Nabi Ajaran syihnya yang benar Hadirin Dan matinya Allah Zaman 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 Firna Masuk sudah dimana-mana Mengajarkan Ketahu di hukum Menyampaikan Dan di amal Orang suruh istiqomah Puluhan tahun baca yasin Setiap hari Setiap subuh Barang setiap yang baca yasin Di awal hari Do'if hadis Tapi apa itu hadis do'if Hanya ada hadis do'if Ambil amal Yasin itu tadi mana Yasin itu bu'an Sudah kalau katanya baca yasin Baca bu'an Baca surah yasin Berpikir ribuan kali Maka Allah beritahu Berpikirlah Sebutlah nama Allah sebanyak-banyak Orang berpikir seribu Nah Allah Lebih banyak lagi untuk seribu Dimana memahami Allah Dimana memahami Allah Dimana memahami Allah Kadang sesuai nafsu Atau lain Barangkali ada unsur Ada modus di belakang Apa hal ini Agama sekarang Mudah sekali Terkadang orang dengan harta Dengan unit dengan kurus Agama bisa dijual Jangan-jangan Nah ini kita hati-hati Maka di zaman sekarang perlu Kita berusaha Memperbaiki Daripada orang-orang Agama kita Anak-anak kita Berasih Kita dasari mereka Kita arahkan Santren itu betul Jangan salah kirim Jangan salah kirim santren Lawan dulu kita usahakan Dalam kita menirim anak kita Menirim anak kita ke santren Itu kita pilih Yang cerdas kita pilih Jangan yang buntan Jangan yang idiot Dikirim ke kondong Jangan yang nakal Terkadang jadi kurus di rumah Ngalir Sampai ketiga Dikirim ke temunya Agar dikondong Jangan salah Dikirim yang idiot Jaraknya di wali Yang salah Kirim yang pintar Anak kita sepuluh Satu yang pintar Anjir Ini usaha Apa yang melakukan Tabarnya hadir Kirim ke santren Karena Ibu nya Yang kewakili Yang meninggal Siapa kemanianannya Siapa Siapa kemanianannya tahlil Siapa kemenyariin Amal dan umurnya Siapa yang ngudoakan Siapa Kita pilih Kalau kemanianannya Kalau perlu semuanya Karena anak yang berjumpai Lagi anak Ambilan Mungkin dua Tiga Ada nafsi yang Kita pilih Bagus Semakin Terus Ngowen Neng kembali Menung pinter Banyak Sudah Gini Seperti Seperti Seolah Kita pilihat Hanya Berapa Habis Kita jual Yang Kita sama-sama kita sekolah mempunyai Ini Pak, Pak Nyawanya, kayaknya, seolah-olah Eh, kondom aja, gitu Nah, ya, umurnya, gitu Karena guru-guru, misalnya, merehati Teman-teman, seolah-olah Teman-teman SD bagus, ada, Dari segi hamalan, bagus Ada, namanya, di kondok pengurin Tidak, siap, kondikapungnya, dasar-sakanya Orang-orang, kayaknya, dasar kali ini Masih, amat, ya, mana-mana, ya, Sama-mana, ya, Jadi, bantong aja, ya, boleh, kok, Dan mudahnya, dua, ya, Tapi, Alhamdulillah, dua, Sekiru masih ada hati, Tapi, mudah-mudahan, kita Dari sekarang, mungkin, Rasa kita sekarang, kurung, kita pikir Kita kerasa, berdiri di rumah, karena kita sibuk Bini kita pun juga Sibuk, misalnya, di rumah, tidak pun, ayo, Sama-sama, sebagainya, ada, kata-kata, Ah, kira-kira-kira Mungkin, pas dulu hanya balik Atau, pas punya teman SD atau SMP, dan sebagainya Mungkin, kehafiran dunia sudah sedikit Banyak, teman-teman, tiga bahasa Inggris, banyak yang bagus, Jadi, kira-kira-kira Bisa begitu, misalnya, Atau, kata-kata, ya, Masuk aku santai, apa-apa? Makanya, Kita nama di Allah SWT Insyaallah, dengan usaha kita Dalam kita Mencari, betul-betul Untuk menyebabkan agama Dalam diri kita Keluarga kita Bahkan di kampung kita Insyaallah, Nabi Allah SWT Akan lukakan Akan lukakan untuk anak kita Untuk diri kita Sehingga amalan kita kerjakan Ibadah kita kerjakan Semuanya berdasar Dengan syariahnya Allah SWT Sesuai dengan keuntunan Nabi Allah SWT Karena zaman kita jauh Zaman Nabi kita Naman Adil Allah SWT Semoga Allah SWT Beri kita Hidayah Dalam diri kita Keluarga kita Dengan taat Allah SWT Memelihara menjaga diri Rasulat Dapat kuliah-kuliah yang baik Menjaga agama Allah SWT Menjaga agama Allah SWT Menjaga pahaan yang pahaan yang pahaan yang pahaan Sehingga tidak menjaga pahaan yang pahaan Dan pahaan yang pahaan yang pahaan Sehingga nantinya Amal-amal mereka Akan terus mengalir bagi itu Amal jariah yang kita Terus hati dengan anak kita Doa mereka sampai kepada kita Segala amalan yang mereka perempuan Sehingga nantinya Bukan bersama Nabi Allah SWT Di dalam surga Allah SWT Amin Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati